Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akan di komen di lucu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena konten-konten disini insyaallah bermanfaat buat kalian semua Walaupun hanya sekedar konten hiburan Dan kali ini Mr. Akan akan berbagi kepada kalian Tentang asal usul dan filosofi daripada pisang Nyok, kita bareng-bareng, kita simak Kita ambil hikmahnya dari kisah ini Sekiranya bermanfaat, dapat kalian share kepada teman-teman kalian Sahabatku semua, pisang adalah sebuah nama Dari buah-buahan yang sangat mengandung banyak manfaat Salah satunya adalah pisang bisa kita buat keripik apabila belum matang Dan apabila ingin disajikan dan berubah warnanya Bisa kita imbu supaya dia matang Nah dari hijau jadi kuning Top, ya kan? Nah satu hal yang ingin akan saya sampaikan kali ini Daripada filosofi pisang adalah Kita harus bisa mengambil hikmah Dari keberadaan pohon pisang ini Pohon pisang adalah ketika ditanam oleh para petani Dengan tunggal satu pohon Tetapi dia banyak Menimbulkan atau menumbuhkan Anak-anaknya di sisi-sisinya Bukan hanya satu, bahkan jumlahnya bisa lebih dari tiga Banyak tumbuh di sisinya Nah ini adalah pohon pisang Walaupun dia ditanam secara tunggal Tapi dia mampu menumbuhkan regenerasi berikutnya Lebih dari satu Alias banyak Nah ini harus kita ambil hikmahnya Dari pohon pisang Bahwa ketika kita hidup di dunia ini Kita harus mampu menciptakan regenerasi berikut Ya, walaupun asal-muasal daripada kita Adalah seorang pemikiran, seorang diri Sekiranya itu bermanfaat Buat masyarakat luas Ciptakan regenerasi berikutnya Dari hasil karya dan pemikiran kita Ini yang harus kita ambil hikmah Dari pohon pisang Kemudian selanjutnya Pohon pisang itu adalah pohon Yang hidup berkelompok Ya, diawali dengan seorang diri Tumbuh banyak di sisinya Regenerasi tunas-tunas berikutnya Tetap Yang tumbuh besar itu Ikut berkelompok dengan yang kecil Tidak memisahkan diri Bahkan mengajak dia selalu berada di sisinya Sebagai tunas-tunas berikutnya Artinya Kita harus mampu Mengayomi dan membina Tunas-tunas berikutnya Untuk regenerasi berikutnya Agar selalu menjalankan Hal-hal yang baik dan yang positif Dan selalu berkelompok Jangan merasa kita sudah lebih tua Jangan merasa kita sudah lebih sukses Jangan merasa kita sudah lebih berhasil Jangan merasa kita banyak penalaman Jangan merasa kita lebih ingin dihormati oleh orang lain Tetapi lihatlah pohon pisang kerika tumbuh besar Tetapi tunas-tunas yang berada di sisinya dia ayomi Dan tetap berada di sisinya dengan rukun dan tentang Itu artinya kita harus mengambil kesimpulan Marilah kita hidup berkelompok Kita berbau bersama siapapun itu Sekalipun itu anak-anak kecil Sekalipun itu anak-anak muda Terlebih orang-orang yang sebaya dengan kita Atau yang lebih tua dari kita Itulah pohon pisang Mampu berkelompok dan berbau Dan tidak saling sikut menyikut Artinya di sini manfaat yang harus kita ambil Daripada hikmah filosofi pohon pisang Selanjutnya kita bisa lihat Pohon pisang itu rata-rata tidak mati Sebelum dia menghasilkan buah Itu artinya kita hidup di dunia ini Sebelum kita meninggal Kita harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat Untuk orang lain Apalagi yang manis-manis Dan buahnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang Lihat pisang Pisang ketika sebelum mati dia menghasilkan buah Buahnya itu bisa dibuat apa saja Ketika diambil Masih muda Apa kembangnya Kalau bahasa Sunda majantungnya Itu bisa dibikin sayur Enak benar itu sayur bakar daripada kembang pisang Ya kan Itu kembangnya Sudah bisa dimanfaatin Sudah bermanfaat untuk orang banyak Kemudian ketika pisangnya masih kecil-kecil Itu kalau zaman dulu akan masih kecil Pisang yang masih mentir-mentir kecil Itu bisa dimanfaatin Kadang-kadang dicampur pakai sayur Sama orang tua kita dulu Nah setelah pisangnya tua Tetapi belum matam Itu pun masih bisa diambil Bisa dibikin keripik Ya kan Bisa dibikin kolak Atau bisa juga Dibungkus Daun dibakar Ya kan Itu pisang yang belum matang Apalagi kalau pisang tersebut Sampai sudah matang Rasanya manis Warnanya pun Sangat enak dipandang mata Nah itulah manfaat Daripada yang diberikan Hasil buah pisang Kita juga harus demikian Harus mengambil contoh Ambil yang baik dari pohon pisang ini Kita harus hidup Kemudian kita memberikan manfaat Untuk orang lain Dari sisi perkembangan ekonomi Dari sisi kepentingan Dari sisi kebutuhan Sampai pemikiran kita ke depan Bagaimana masyarakat bisa masalahan Nah itu yang kita ambil Dari contoh pisang ini Kemudian Satu hal lagi Pohon pisang itu Pohon pisang yang sangat unik Pohon pisang ini Tidak pernah menyimpan dendam Walaupun disakiti Padahal buah manfaatnya Diambil Oleh orang banyak Ya Tapi dia tidak pendendam Kenapa demikian? Nah Karena pohon pisang ini Pohon pisang yang sangat rendah hati Sekalipun disakiti Tapi dia tidak pernah mewariskan Kepada regenerasi berikutnya Tunas-tunas yang tumbuh Di sisinya Kepada anak-anaknya Kepada kelompok pisang yang masih muda Tidak mewariskan dendam Pernah enggak Kita mengalami Satu pohon pisang yang sudah berbuah Kita tebang Kita ambil buahnya Kita makan Nah ini pohon pisang marah Nah kemudian yang punas muda berikutnya Ini tumbuh lagi Berbuah Ya kan? Karena pohon pisang yang kecil-kecil ini Dapat pesan Dari pohon pisang yang dulu Sudah besar berbuah Ditebang Kemudian dia berpesan Buah ditebang Diambil buahnya Madiano Ya Ntar lu kalau berbuah Buahnya biar beracun ya Biar pada maki lu yang makan pohon pisang Sial benar buah ditebang Tidak begitu kan? Nah selanjutnya Yang tumbuh-tumbuh ini pun menghasilkan buah Dan kemudian buahnya pun tetap enak Tetap rasa pisang yang asli Nah itu artinya Hikmah sangat besar Kita ambil dari pohon pisang ini Pohon pisang ini pohon yang rendah hati Tidak pernah pendendang Dan mewariskan selalu yang terbaik Kepada generasi berikutnya Atau kepada tunas-tunas Pisang yang kemudian akan tumbuh Tetap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang lain Banyak hal Dan yang penting lagi Pohon pisang Kita bisa lihat semuanya bisa manfaat Ya Kalau zaman dulu itu bombor bawahnya yang kayak talasnya itu Orang dulu itu bikin sayur Jadi bikin sayur itunya Ya kemudian batangannya itu Dari orang hidup sampai orang mati membutuhkan Kalau zaman dulu nih Itu bisa dipak rebutan Pohon pisang dipak rebutan tuh Ya tiang buat rebutan Nah kemudian kalau orang sudah mati Juga membutuhkan batang pohon pisang Lalu rata-rata pakai itu Sebelum zaman sekarang Nah ini artinya Pohon pisang ini berkontribusi Memberikan manfaat kepada orang hidup dan orang mati Kita pun harus demikian Harus bisa memberikan manfaat Kepada orang yang masih hidup di sekitar kita Dan kepada orang yang sudah tiada Dari orang-orang tua kita Atau leluhur-leluhur kita Kemudian kita bisa ambil hikmah lagi Ketika hujan Pisang daunnya bisa dipakai payung Memori daun pisang Ketika hujan bisa dipakai payung Ini luar biasa Bahkan atau mungkin Pengusaha-pengusaha payung dulu Ngambil inspirasi contohnya dari daun pisang Yang dipakai pada saat hujan turun oleh orang Manfaatnya cukup luar biasa Kita lihat daunnya selain dipakai payung Itu juga bisa banyak dimanfaatin Kalau mepes sesuatu Pasti pakai daun pisang Tidak pakai lawan Ini sangat bermanfaat Pakai bungkus apa saja Mepes ikan Bikin umbel Bikin ketimus Apa saja Pakai daun pisang Kemudian kita Batangan daunnya itu Kalau zaman dulu Waktu kita masih kecil Kita bisa pakai kuda-kudaan Bisa bikin ceria orang Pakai kuda-kudaan Ya kan Pakai perang-perangan Dibikin senjata-senjataan Nah kemudian dipakai Apa main Pelotok gitu ya Dipakai sebuah mainan Bisa menyenangkan Nah itu pohon pisang Jadi kita ambil hikmah Yang secara menyeluruh Dari pohon pisang ini Apa ya Tidak diberikan manfaat oleh pohon pisang Dari pohonnya Dari daunnya Dari batang daunnya Kemudian buahnya apalagi Kembangnya juga belum manfaat Mari kita manfaatkan diri kita Sesuai yang dicontohkan oleh pohon pisang Mudah-mudahan Inspirasi dari filosofi pohon pisang ini Dapat membawa hikmah Dan dapat kita ambil contohnya Ya Tapi jangan lupa Jaga juga pisang ente Nila awas Gereg deh Pooppoi selamat menikmati